Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali Badaksel hadir Alhamdulillah Bagaimana kabarnya teman-teman apakah kalian baik-baik saja semoga kita semua baik-baik saja Oke kali ini ada servisan Xiaomi Note 3 RAM nya RAM 2x16 dan keluhan konsumen katanya ngecas tidak pernah penuh walaupun dicas semalaman malahan dapat atau berkurang baik jangan di-skip kita langsung cek kita bongkar backupernya guys Oke yang baru bergabung selamat datang di channel baru channel Badaksel jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah di pojok kanan sebelah bawah dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Badaksel Oke guys sudah terbuka kita kita tes kita tes ada notifikasi bar pengisian tapi tidak penuh-penuh Oke biasanya ini bagian papan main konektor cas atau fleksibel penghubung main bot atau bagian komponen di mesin pertama kita cek dulu bagian konektor charger guys kita buka bautnya satu persatu Xiaomi yang datang kali ini adalah Xiaomi menggunakan operasi sistemnya Android Android lollifop RC50 menggunakan prosesor octa-core 2GHz kamera belakang menggunakan 13MP dan kamera depan 5MP Oke layarnya adalah 5,5 inci dan sudah didukung oleh jaringan 4G Oke kita buka papan konektor casannya Wow rupanya guys ini bagian kaki-kaki konektor konektor casannya lepas tidak nyambung hanya menempel ini juga bisa menyebabkan pengecasan tidak stabil Arus listrik setrum naik turun tidak stabil Oke kita akan coba solder ulang guys mudah-mudahan ini penyebabnya biasanya selama selesai selama nyerpis geluhan seperti ini adalah kalau fisiknya konektor kaki-kakinya konektornya yang terlepas biasanya sudah selesai guys Oke kita solder ulang lebih bagus konektornya kita ganti yang baru bisa menggunakan konektor casan yang dipakai oleh HP Smartprend selesai sama aja ada kakinya berjumlah 5 pin ini konektor bagian sebelah kanan adalah ground dan sebelah kiri bagian massa atau setrum Oke, sudah selesai Kita bersihkan saja menggunakan cairan thinner Bisa juga menggunakan minyak kayu putih atau bensin Moga kita periksa kembali guys Alhamdulillah rupanya sudah rapi Kita pasang kembali Kita pasang soket konektor mainboard Kemudian kabel antenne dan kita tutup kembali Seperti sedia kalah Demikian tutorial kali ini Semoga menginspirasi bagi kita semua Terutama bagi kawan-kawan Servis HP, teknisi HP, pemula Semoga menjadi inspirasi Membantu Bagi kawan-kawan Semoga video ini bermanfaat Barokah untuk kita semua Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax